Pernah pacaran? Ini jawaban cerdas bunga Zainal ditanya seandainya nikah dengan Raffi Ahmad Dikutip dari suara.com Jauh sebelum menikah dengan Nagita Slavina Raffi Ahmad pernah menjalinkasi dengan Laudia Sintiabella Yunisara hingga bunga Zainal Raffi Ahmad berpacaran dengan bunga Zainal saat masih remaja kala ayah Rafathar ini kerap bermain di FTV Hubungan Raffi Ahmad dan bunga Zainal diungkap oleh artis Gita Sinaga saat menjadi bintang tamu Tokso Okebos pada 2019 selalu Ternyata kisah tersebut masih diingat oleh warganet dan mereka pun menanyakannya kepada bunga Zainal apa jadinya bila dirinya dan Raffi Ahmad menikah Seandainya kamu nikah sama Raffi Ahmad tanya seorang warganet di Caution Box Instagram pada hari Kamis 29 Desember 2022 bunga Zainal pun menjawabnya dengan santai namun istri Suk Dev Sik ini menegaskan bahwa jodohnya tidak diatur oleh orang lain kini dirinya sudah bahagia dengan sang suami beserta kedua anaknya hahaha jodoh gue ya gue yang atur cuy bukan orang lain dan gue sungguh bahagia dengan pilihan gue jawab bunga Zainal buktinya lanjut bunga sekarang dia dan Raffi Ahmad tidak berjodoh artinya masing-masing sudah diberi yang terbaik pastinya gak berjodoh artinya yang terbaik buat keduanya sesimpel itu kata dia bunga Zainal dan Suk Dev Sik menikah pada 2014 silam selama 8 tahun menikah mereka sudah dikarunai dua anak yakni Karen Paradis Sik dan Harnell Paradis Sik dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial jangan lupa komen like dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia selamat menikmati